Nah loh, Santri Al Zaitun Indramayu berduyun-duyun tinggalkan ponpes, Panji Gumilang panik gelagapan. Ini kan pesantren, pesantren itu wilayahnya Kemenang, kami datang ke Kemenang, oh ini makar, mendirikan negara dalam negara, ini wilayah polisi. Polisi pun ternyata nggak bisa nindak kalau persoalan makar, ternyata alat bukti untuk makar rusak, harus punya KTP, harus punya bayat yang secara ilgi videokan atau gimana, atau punya bendera, punya struktur negara lah, sementara NI hanya klaim, mengklaim punya wilayah tapi masih numpang di NI, sampai sekarang nggak punya KTP. Hai anak-anakku, jangan terpengaruh. Hai wali santri, jangan terpengaruh. Zaitun ini, satu bulannya, kalaulah tidak lebih dari sepuluh, nggak kurang dari sepuluh. Satu bulan. Em, lah kalau orang-orang hanya ingin merebut karena banyak bosnya, bosok. Saya cukup sabar deh, nggak apa-apa anak saya korban, tapi jangan anak-anak saya yang lain. Sudah ribuan banyaknya, apa tidak kasihan. Mungkin karena anak kalian tidak langsung kena. Makanya cuek-cuek aja. Jangan nyalain kami, kami cukup-cukup bersuara. Kemudian polis, ke depan agama, ke MUI, kemana lagi? Teman-teman, tampaknya sudah mulai ada gejolak wali santri di pondok pesantrian Al Zaitun, hingga sampai Bapak Panji Gumilang harus mengebu-gebu, harus meledak-ledak. Meyakinkan para wali santri Al Zaitun bahwasannya apa yang ditampilkan di media-media itu, tuduhan terhadap Al Zaitun tidaklah benar. Sebenarnya bukan tuduhan ya, tapi fakta yang tampak jelas di depan mata kita bahwa ada banyak penyimpangan di sana. Mulai dari pernyataan-pernyataannya Panji Gumilang yang begitu menyimpang ya, menganggap Al-Quran itu hadis, dan juga tampak dengan jelas di mata kita menggabungkan sholat idul fitri dengan orang kafir. Itu bukan tuduhan, tapi itu fakta nyata. Jadi, kalau melihat di sana eksponen semua ya orang-orang NI sebenarnya. Cuman ketika di Al Zaitun ada kunjungan siapa? Ya, nggak Anda yang pernah ngaku kalau dirinya NI. Ya, kalau ngaku namanya bunuh diri. Iya, iya. Namanya gerakan guatan. Nah, ini yang terjadi ya. Harusnya kan ini juga pendekatannya karena gerakan clandestine. Harusnya mendekatkan pola-pola pendekatan clandestine juga, informasi intelijen. Dan itu sebenarnya sudah dilakukan, cuman belum dipublish. Nah, ini yang akhirnya membuat masyarakat melihat. Ini sebenarnya saktinya Panji Gumilang selama 30 tahun bisa menyembunyikan semua ini atau lemahnya pemerintah. Sehingga tidak bisa membongkar jaringan yang berbahaya ini. Karena maka, mendirikan negara dalam negara. Ini kan sudah fatal. Sejauh ini sasaran paling empuk itu mahasiswa. Tapi harus diingat juga bahwa negara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Panji Gumilang ini, pasarnya itu semua segmen. Dan mereka sudah punya struktur yang lengkap. Kebanyakan yang paling mudah dimasuki adalah universitas-universitas negeri. Kayak Universitas Indonesia dan UNJ di Jakarta. Bukan saja di UI, di Trisakti pun begitu. Di Yarsi pun begitu. Ini bahayanya. Kenapa bahaya? Karena yang diingatkan anak-anak muda. Anak-anak muda yang masuk dalam gerakan ini akan hancur masa depannya. Akan hancur agamanya. Akan hancur dan menghancurkan keluarganya. Banyak sekali hal-hal yang ternyata di lapangan bertentangan dengan agama. Banyak legalisasi-legalisasi kriminal. Kriminal atas nama agama. Orang-orang yang sudah masuk itu berubah secara ekonomi, berubah secara akhlak. Jadi, banyak kawan-kawan yang sampai jual tanah, jual rumah untuk perjuangan. Kawan-kawan yang tadinya baik kepada lingkungan, kepada keluarga, kepada masyarakat sekitar. Itu semua akhl di kafirkan. Bukan hanya yang beda agama. Yang seagama pun kalau tidak bergabung dalam kelompok, itu kafir juga. Jadi, saya bilang ini sebuah tragedi kemanusiaan atas nama agama. Ketar-ketir Panji Gumilang mulai gelagapan mengetahui. Satu persatu, santrinya mulai berpamitan meninggalkan pondok pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat. Satu persatu, gedok kesesatan ponpes Al Zaitun Indramayu mulai terbongkar ke publik. Santri pun kini berangsur sadar dan mulai angkat kaki dari ponpes yang didirikan Panji Gumilang tersebut. Dikutip dari kanal Youtube, Minggu 21 Mei 2023, kekhawatiran Panji Gumilang itu terlihat dari penyampaian tausiyahnya kepada Santri dan Santriwati. Hei anak-anakku, jangan terpengaruh. Hei wali Santri, jangan terpengaruh. Ujar Panji Gumilang. Lalu dengan nada tinggi, Panji Gumilang melampiaskan amarahnya kepada orang-orang yang dinilainya, menyebarkan api dan fitnah kepada ponpes Al Zaitun. Panji menyebut tuduhan teroris, radikalisme, dan ajaran sesat di ponpes Al Zaitun semakin menjadi-jadi dan dikembang biarkan di tengah publik. Tentunya melap-lahap itu manusia yang mau dijadikan api, ucap Panji Gumilang. Lebih lanjut, Panji Gumilang meminta kalangan yang menuduh ponpes Al Zaitun sebagai pusat sarang terorisme agar diberikan bukti. Karena menurut Panji, jika memang terbukti ponpes Al Zaitun menjadi sarang teroris, maka pemerintah pasti telah mengutus tim data semen khusus atau Densus 88 antri teror untuk melakukan penyergapan di ponpes miliknya tersebut. Kalau memang jadi pusat teroris, pastilah akan ada Densus 88, tapi nyatanya tidak, ungkap Panji Gumilang. Kendati demikian, Panji enggan membicarakan soal lajuran sesat yang saat ini tengah heboh diperbincangkan publik tanah air. Padahal hal itu yang selama ini jadi pusat perhatian. Mulai dari sof, sholat laki-laki dengan perempuan yang dicampur, pengakuan soal bermadab dengan Insir Sukarno, Qutbah Jumat oleh Santriwati. Tak sampai segitu, kontroversi dan ajaran menyimpang lainnya, yakni adanya leneh, Qutbah menggunakan kitab Injil, menggemahkan nyanyian lagu Israel, dan salam Yahudi, dan mengatakan bahwa Al-Quran difirmankan oleh Rasulullah SAW. Semua kesesatan itu tak ada yang disebut oleh Panji Gumilang, hanya saja saat osianya itu, Panji menyebut soal tuduhan kepada Pompres Al-Zaitun tentang pusat teroris dan tempat radikalisme. Karena menurut Panji, jika memang terbukti Pompres Al-Zaitun menjadi sarang teroris, maka pemerintah pasti telah mengutus tim data semen khusus atau Densus 88 Antri Terror untuk melakukan penyergapan di Pompres miliknya tersebut. Kalau memang jadi pusat teroris, pastilah akan ada Densus 88, tapi nyatanya tidak, ungkap Panji Gumilang. Kendati demikian, Panji enggan membicarakan soal ajaran sesat yang saat ini tengah heboh diperbincangkan publik tanah air. Padahal hal itu yang selama ini jadi pusat perhatian. Mulai dari soft, sholat laki-laki dengan perempuan yang dicampur, pengakuan soal bermadab dengan Insir Sukarno, Qutbah Jum'at oleh Santriwati. Tak sampai segitu, kontroversi dan ajaran menyimpang lainnya yakni adan nyeleneh, Qutbah menggunakan kitab Injil, menggemahkan nyanyian lagu Israel, dan salam Yahudi, dan mengatakan bahwa Al-Quran difirmankan oleh Rasulullah SAW. Semua kesesatan itu tak ada yang disebut oleh Panji Gumilang, hanya saja saat usianya itu, Panji menyebut soal tuduhan kepada Pompres Al-Zaitun tentang pusat teroris dan tempat radikalisme.